Fakta Septia Yetri Opani yang gugat cerai putra siregar Alasan dibalik gugatan cerai yang dilayangkan Septia Yetri Opani Atau Septia Siregar pada sang suami perlahan terjawab Baru-baru ini Septia Siregar menuangkan curahan hatinya melalui media sosial Instagram Ibu tiga anak itu seakan mengisyaratkan soal alasannya gugat cerai putra siregar Septia Siregar mengungkapkan pengaruh teman begitu besar dalam rumah tangga seseorang Ia menyinggung soal gonteganti pasangan masih hal wajar dilakukan oleh pria yang belum menikah Rumah tangga pengusaha putra siregar dan Septia Yetri Opani atau biasa disapa Septia Siregar Yang selama ini dikira harmonis ternyata berujung perceraian Namun dibalik kabar gugat cerai Septia Yetri Opani terhadap putra siregar terkuak Sebuah fakta yang mengejutkan Septia menggugat cerai sang suami karena diduga ada kehadiran orang ketiga di rumah tangga mereka Hal itu diketahui lewat curhatan Septia di media sosial Dia mengaku dirinya sakit hati terhadap pertemanan putra siregar Septia pun semakin geram ketika ia mengetahui ada yang mengenalkan perempuan lain kepada pria yang sudah menikah Hal itu membuatnya marah besar hingga membeberkan ungkapan isi hati Rumah tangga di ujung tanduk Septia Yetri dianggap telah menuai karma atas perbuatannya dulu Septia dituding menjadi pelakor di pernikahan pertama putra siregar dengan indri prastika Beberapa waktu lalu ramai perbincangkan jika Septia dituding menjadi pelakor dalam rumah tangga putra dengan istri pertamanya Yang disebut bernama indri prastika Tak hanya itu yang mengejutkan lagi putra siregar dituduh menelantarkan istri pertama dan anaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!